Oke, mari kita mulai dari sini. Ini kejadian 2018. Tiga tahun berselang. Masih di tahun yang sama. Tiga kalimat di atas keluar dari mulut recep Tayyip Erdogan, orang nomor satu di Turkiye. Pesannya kurang lebih sama. Galak ke Israel sehubungan okupasi mereka ke Palestina. Tapi, coba cek ini deh. Maret silam, Turkiye menerima kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog. Dua bulan berselang, giliran Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Turkiye yang datang ke Israel. Hasilnya, kedua negara sepakat menjalin kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang energi. Lewat proyek pipa gas bawah laut sepanjang 500 sampai 550 kilometer. Langkah ini lantas memicu beragam reaksi dan spekulasi. Lantaran, hubungan Turkiye dan Israel lebih sering diwarnai ketegangan sejak 2008. Pertemuan dua petinggi negara lantas diartikan sebagai cairnya hubungan diplomatik. Turkiye dikenal sebagai pengkritik keras Israel terkait operasi militer terhadap kelompok Hamas di jalur gasa Palestina. Erdogan, sebagaimana sudah disebut di atas, adalah sosok vokal yang pro-Palestina dan dekat dengan sejumlah pemimpin Hamas. Pada 2010, hubungan diplomatik kedua negara memburuk setelah kapal bantuan kemanusiaan Turkiye untuk gasa Mafi Marmara diserang oleh Israel. Akibatnya, 10 warga sipil Turkiye meninggal. Puncaknya, kedua negara ini pernah saling usir duta besar masing-masing sebab berselisih soal sikap Israel yang membunuh puluhan warga Palestina. Ini terjadi kalah demonstrasi menentang pembukaan kedutaan AS di Yerusalem pada 2018. Apa yang bikin perubahan sikap ini muncul? Kondisi ekonomi Turkiye disinyalir jadi alasan utamanya. Inflasi capai 61 persen. Nilai mata uang mereka bahkan turun hingga 50 persen. Kerjasama dengan Israel pun diharapkan membuka pintu solusi atas problem ekonomi dalam negeri. Sinan Ulgen, peneliti yang fokus pada isu ekonomi dan politik Turkiye bilang bahwa... Lalu, bagaimana hubungan dengan Palestina? Katanya sih mereka bakal tetap dukung Palestina. Otoritas Turkiye bahkan mengklaim langkah ini justru bisa berdampak positif bagi penyelesaian konflik secara damai antara Israel dan Palestina. Palestina sendiri mengaku hargai keputusan Turkiye soal ini. Namun, mereka ragu inisiatif ini akan disambut baik oleh Israel mengingat negara itu lantang menentang solusi negosiasi dan kedaulatan bagi Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!